Faktor eksternal Faktor yang pertama yang akan kita bahas adalah nutrisi Berikut adalah gambar tanaman yang kekurangan salah satu nutrisi Yang pertama ada zat besi, daun akan muda kuning dan berwarna pucat Kemudian ada kalsium, daun akan kerdil dan cacat Kemudian ada kekurangan nitrogen, daun akan berwarna kuning pucat dan atau hijau muda Ada magnesium, tulang daun akan berwarna gelap dan menipis Kemudian kekurangan karbon, daun akan kerdil dan mudah mati Kemudian kekurangan fosfat, daun akan mudah berguguran Kekurangan kalium mengakibatkan kuning pada ujung dan sisi daun Sedangkan kekurangan mangan akan mengakibatkan daun berbintik-bintik dan berlubang-lubang Faktor yang berikutnya adalah air Air merupakan sumber utama dalam proses fotosintesis Sehingga air sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Faktor eksternal berikutnya adalah pH pH sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman Berikut adalah tabel yang menggambarkan jenis-jenis tanaman yang dapat hidup pada pH-pH tertentu Mulai dari tanaman yang hidup pada pH asam, netral, ataupun pH yang cenderung basah Faktor eksternal yang keempat adalah salinitas Salinitas yaitu kadar garam Nah baru-baru ini ada peneliti yang mencoba membuat tanaman yang toleran terhadap kadar garam Meskipun pada umumnya sebagian besar tanaman tidak toleran terhadap salinitas yang tinggi Nah untuk budidaya itu bisa kita ubah dengan mengubah secara genetik melalui teknologi rekayasa genetika Faktor eksternal yang selanjutnya adalah cahaya Cahaya merupakan salah satu sumber energi terbesar dalam proses fotosintesis Sehingga sangat merpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan Ini adalah gambar mengenai tanaman yang tidak terkena cahaya atau etiolasi dan yang normal Faktor selanjutnya adalah foto periodik atau lama penyinaran atau panjang hari Nah berdasarkan foto periodik ini dibagi menjadi tiga Yaitu long day, short day, dan neutral plan Tanaman long day plan atau berhari panjang membutuhkan lama penyinaran 8 sampai dengan 10 jam Contoh dari tanaman ini adalah buah beet atau sayur-sayuran Kemudian ada short day atau yang membutuhkan lama penyinaran kurang dari 8 jam Contohnya adalah tanaman stroberi ataupun kopi Sedangkan sisanya atau sebagian besar adalah tanaman berhari netral yang dapat hidup pada kedua kondisi tersebut Berikutnya adalah suhu Kisaran suhu pertumbuhan yang baik untuk tanaman adalah sekitar 15 hingga 40 derajat celcius Dengan suhu optimum berkisar antara 25 hingga 30 derajat celcius Hal ini akan mempengaruhi fotosintesis, respirasi, dan permabilitas dinding sel Yang berikutnya adalah kelembaban Kelembaban sangat dipengaruhi oleh keadaan angin dan suhu udara Kelembaban yang tinggi pada kondisi lingkungan kering Mengakibatkan laju transpirasi menjadi lambat Dan mengakibatkan pula penyerapan air dan garam mineral menurun Sehingga akan berpengaruh terhadap laju fotosintesis Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat Faktor berikutnya adalah gravitasi Pada umumnya pertumbuhan tunas akan menunjukkan respon negatif terhadap gravitasi Sedangkan akar akan menyebabkan respon positif terhadap gravitasi Pada suatu percobaan seperti misalkan yang terlihat pada gambar Ketika kita memiringkan tanaman Ini akan mengakibatkan penumpukan statolit pada wilayah bagian bawah batang Statolit merupakan pati yang mengakibatkan redistribusi auksin Atau pemenyebaran auksin yang tidak merata Yang lebih banyak di wilayah bawah ketimbang di wilayah atas Sehingga mengakibatkan tunas membekok ke atas Auksin sendiri adalah hormon yang mempengaruhi panjang tanaman Berikutnya ada sentuhan Nah jika tanaman yang bersulur Diberi percobaan berupa sentuhan atau digosok-gosok Maka biasanya pertumbuhannya akan terhambat Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Sentuhan mempengaruhi pertumbuhan tanaman Atau dengan kata lain sentuhan akan memperlambat pertumbuhan tanaman Yang terakhir ada organisme parasit Misalnya benalu dan organisme herbivora misalnya ulat Nah tanaman-tanaman parasit atau herbivora ini Mengakibatkan kondisi pertumbuhan tanaman menjadi terhambat Dikarenakan nutrisi akan terambil oleh organisme parasit Ataupun daun yang untuk berfotosintesis akan mengalami kerusakan Sehingga seringkali tanaman membentuk pertahanan Sehingga seringkali tanaman membentuk pertahanan berupa Duri-duri ataupun zat-zat kimiawi yang sengaja dilepaskan ketika terkena serangan organisme parasit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya